Oke, kita sudah berada di ini ya, lorong kamar Sesampainya di area cewek, lo sama Aldo plonga-plongo kesana kemari Ya iyalah, kalian kan gak tau kamar Lala sama Tania dimana Hmm, gimana nih doh? Lo gak dikabarin Tania apa? Dia ada di kamar mana? Enggak, dit Lo sendiri dikabarin Lala gak? Hmm, gak juga Apa kita tanyain ke cewek-cewek yang lain aja ya doh? Barangkali mereka tau Yaudah, langsung aja Lo mendekat ke arah cewek-cewek yang kebetulan lagi jalan di dekat lo Dan dia pun menghentikan langkahnya Ada apa ya? Sorry, gue mau nanya Lo tau gak kamar Lala dimana? Hmm, Lala kan banyak ya Lala yang mana nih? Lala anak voli Tau gak? Oh, iya iya tau Dia sekamar bertiga tuh sama Tania sama Caca Nah, gak salah lagi Kalau boleh tau kamar mereka ada dimana ya? Ada di... Bentar deh Gue mau nanya Emangnya kalian mau ngapain? Mau kesana? Hmm, kita Pengen silaturahmi Hmm, ini kan bukan musim lebaran Ngapain silaturahmi segala? Yeah, emangnya harus nunggu lebaran baru silaturahmi Tau Ibadah kan dibawa dalam kehidupan sehari-hari Bukan pas lebaran doang Hadeh Sok religius amat sih kalian orang Bilang aja pengen ketemu Sok-sokan pake istilah silaturahmi segala Hei, intinya gitulah Jadi dimana kamarnya? Nah, di lorong situ Lo lurus aja Terus belok kanan Kamarnya kalau gak salah Di bagian dua paling ujung Oh, oke oke Sip Makasih ya Iya, sama-sama Awas kalau kalian macem-macem disini Iya, iya Tenang aja Yaudah Kita kesana dulu yuk Ya, maksudnya gitu Oke Lo dan Aldo pun berjalan Menuju arah yang sudah ditunjukkan sebelumnya Lurus Belok kanan Dan disitu lo menemukan sederet kamar Dimana doang tadi kamarnya? Dua paling ujung katanya Yaudah Gua ketok ya Pas lo baru aja mau megang gagang pintunya Aldo nahan tangan lo Jangan, dit Hah? Kenapa? Kenapa jangan? Gak asik gak sih Kalau diketuk dulu Mending kita sekalian kagetin aja Gimana? Hmm, boleh juga sih idenya Terus gimana Ngagetinnya? Nah, itu dia Yang masih belum gue pikirin Habis buka pintunya Terus kita ngapain ya? Ada ide gak lo? Biar simple Tereakin door aja kali ya Hihihi Sabi, sabi Yaudah yuk Gas Gas Lo kembali menaruh tangan Lo di gagang pintu Terus lo ngeliat Aldo yang Masih aba-aba Tiga Dua Satu Dan di detik itu Juga lo langsung Nurunin gagang pintu itu Jep Pintu berhasil kebuka Dan kini Tinggal aksi Finishing Dar Dar Betapa kalian terpanah Ketika melihat Sebuah pemandangan Haram Beberapa anak cewek Sedang ganti baju Dan Tersingkap Sudah berpakaian Dalam mereka Aturan mah Diketok dulu Wah Sopan Gitu Kya 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 Aduh Dasar Suara jeritan Cewek-cewek langsung Memenuhi lorong itu Hah Woy Udah gila ya kalian Sini gue kepret Biar Mat Mat Cewek-cewek yang gak sengaja Lo intip itu pun Langsung Ngegotong alat-alat Di sekitar mereka Ada yang bawa sapu Bawa kemoceng Dan Bawa gergaji mesin Ada juga yang bawa golok Wizet Serem amat dit Itu mereka Dapet goloknya Dari mana coba Gak penting Gak penting dong Pertanyaan lo Yang penting sekarang Kita harus gimana Ya kabur lah Bodoh Aldo menarik Lengan lo Sebelum cewek-cewek itu Mulai Menyerang Namun Entah kenapa Lo merasa Seperti bukan Ide yang bagus Untuk kabur Dari mereka Demi kelangsungan hidup Lo pun Ikutan lari Bareng Aldo Baru selangkah Dua langkah Kalian berlari Tapi cewek-cewek itu Tepat berada Di belakang kalian Dan entah kenapa Di belakang leher lo Lo merasakan Ada yang Tajem-tajem Hah Kok tajem-tajem Jangan-jangan Golok lagi Wah Kecoa Kya 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 Seketika Cewek-cewek yang Tadi ngejar kalian Langsung kepanikan Dan berhenti Kesempatan bagus Buat lo dan Aldo Kabur Memperlebar jarak Di antara kalian Good job Dit Emang lo Andalan gue Banget dah Sementara Di belakang Cewek-cewek itu Mulai menyadari Kebohongan lo Lah Mana kecoanya Weh Kita dibohongin Sama mereka Tau Jangan biarin Mereka lewat Kejar Karena emosi Cewek-cewek itu Pun lari Dengan kencang Banget Dan jarak Di antara kalian Semakin Menipis Menipis Dan Letak Pala lo Digitak Pake kemoncing Speednya Kenceng juga Bre Asli Cewek-cewek Lo lari Sebentar semuanya Harap tenang dulu Lo balik badan Menghadap Cewek-cewek itu Dan mereka Langsung dibuat Heran Seketika Hah? 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 Lo ngapain Dit? Menurut gue Gak perlu Ada kekerasan Disini Coba lo Lihat Aldo Seketika Cewek-cewek itu Melirik Karah Aldo Strategi Pengalihan Perhatian lo Berhasil Dan sekarang Lo tinggal Perlu Melanjutkannya Dari tampangnya Aja Keliatan kan Dia baik hati Walaupun Kadang mukanya Agak Bengek Tapi dia itu Orangnya Polos banget Hmm Ini Senyum Aldo Hanya bisa Senyum-senyum Kayak orang bodoh Sementara Cewek-cewek itu Masih berpikir Keras Tentang Maksud Dan tujuan Lo Ngomong Begitu Terus Hubungannya Apa Sama Kejadian Tadi Ya Ya berarti Sebenernya Kita Gak ada Maksud Buat Ngintipin Kalian Kita Tau Kita Salah Tapi Beneran Deh Itu Gak Sengaja Terus Kalian Berharap Kita Percaya Gitu Lo Kira Kita Bodoh Seketika Cewek-cewek itu pun Kembali mengangkat Senjata Di tangan Mereka Di detik itu Lo Tersadar Kalau taktik Lo Ternyata Gagal Dan Lo pun Merasa Sudah pasrah Aja Melihat Mereka Yang Sepertinya Udah Siap Banget Pengen Nyerbu Kalian Siap Siap Tinggal Dibacok Aja Gua Di Yot Lo pun Hanya Bisa Menutup Mata Mendengar Suara Cewek-cewek Beringas Itu Serp Eh Ada Apaan Nih Hah Saat Lo Membuka Mata Terlihat Lala Tania Dan Caca Yang Setengah Berlari Ke Arah Kalian Hah 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 Ngapain Kamu Disini Yang Iya Terus Kenapa Rame-rame Gini Panjang Kan Ceritanya Panjang Dari Mana Intinya Tuh Cowok-cowok Ini Ngintipin Kita Gak 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 Pake Baju Tau Gak Loh Hah Asli Mesumpara Musti Dilaporin Ke Capsec Ini Mah Betul Kalau Bisa Diperkarain Sampai Ke Pengadilan Buset 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 Serem Abis Serem Abis Kalau Sampai Lala Gak Bisa Di Pihak Gua Udah Abis Ini Aku Gak Gak Bermaksud Yang Hah Lala Memandang Mata Lo Lekat Lekat Seperti Mencari Tahu Kebohongan Atau Kejujuran Yang Lo Pendam Dan Inilah Momen Kritis Yang Menentukan Nasib Lo Hah Daripada Berusaha Jadi Makin Mencurigakan Mending Gue Tapres Aja Deh Hmm Hah Lala Mengamati Wajah Lo Dengan Teramat Jeli Sampai Sampai Lo Menahan Napas Karena Sangking Tegang Nya Hmm 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 Adit Dia Emang Gak Sengaja Iya Lagian Ngapain Banget Adit Sama Aldo Ngintipin Kalian Mereka Bukan Tipe Cowok Yang Kayak Gitu Tau Hah Kita Dibelain Dit Nangis Nangis Aldo Tiba Tiba Meneteskan Air Mata Entah Kenapa Dia Terharu Atau Kesenangan Di Bela Tania Dan Langsung Aja Si Aldo Jadi Pusat Perhatian Semua Orang Hah Dia Nangis Iya Tuh Kenapa Ya Habisnya Kalian Main Tudua Aja Sih Coba Aku Tanya Emangnya Tadi Udah Kalian Obrolin Baik Baik Ya Belum Belum Tapi Tetap Aja Faktanya Tadi Mereka Udah Ngintip Kita Nggak Pake Baju Maaf Banget Kalau Bisa Gue Apus Udah Pasti Gue Apus Cuman Masalahnya Kan Ini Hidup Nggak Bisa Di Apus Iya Gue Akuin Kita Udah Salah Dan Bener Bener Sorry Banget Gue Janji Kejadian Kayak Gini Nggak Bakal Terulang Lagi Please Maafin Kita Ya Gimana Guys Maafin Terserah Yaudah Maafin Aja Kali Kayaknya Emang Beneran Nggak Sengaja Juga Iya Cewek Cewek Itu Menurunkan Senjata Mereka Yang Tadi Diangkat Tinggi Tinggi Uset Kemudian Mereka Pergi Meninggalkan Kalian Dan Balik Ke Kamar Mereka Lo Dan Aldo Hanya Bisa Bertatap Tatapan Sambil Bertukar Napas Lega Kalian Selamat Selamat Kamu Berhasil Untung Aja Kalian Belain Kita Kalau Nggak Sih Udah Tewas Duluan Gua Sama Adit Yee Sembarangan Aja Kalo Ngomong Ya Kali Gara Gara Kejadian Tadi Doang Kalian Tewas Tidak Bisa Bisa Jalah Yang Kamu Nggak Lihat Tadi Ada Yang Bawa Golok Hah Masa Sampai Bawa Golok Iya Cak Seriusan Ada Iya Aku Ada Lihat Juga Kok No Hampir Dicincang Gue Sama Aldo Tapi untung aja ada ayang yang percaya sama aku Dengan agak genit lo menyenggol bahu lala dengan bahu lo Eh apaan sih disenggol-senggol Jangan karena aku belain kalian Anggap aku di pihak kalian ya Tetap aja ya kalian tuh udah gak sopan Iya yang kan udah minta maaf Bener namanya juga manusia kadang berbuat kesalahan Iya sih gue paham Cuman kok bisa-bisanya ya kalian masuk ke kamar cewek gak pake kontak pintu dulu Ketok pintu pak Cuman kok bisa-bisanya kalian masuk ke kamar cewek gak pake ketok pintu dulu Tau nih idenya Aldo Hah? Karena Aldo punya kebiasaan ngelempar tanggung jawab Lo pun jadi pengen ikut-ikutan sesekali Dan ini waktu yang pas buat lo main lempar Gimana dong? Kok lo malah diem aja sih? Hmm iya jadi gini Tadi tuh gue sama Adit ada rencana room tour kan Mau lihat kamar-kamar kalian gimana Terus kita ketemu lah sama salah satu orang yang ngasih tau Kalau kamar kalian disitu Nah pas Adit mau buka pintunya Gue tahan Gue pikir kayaknya lebih asik deh Kalau kita surprisein Oh kagetin Terus taunya pas pintu dibuka Malah orang lain yang keliatan Eh jadinya gitu Salah alamat Salah alamat loh Jadi kalau sampai ganti baju itu kita baru sesuai alamat Wah kacau Ayo loh Tanya marah kan loh Loh Bukan bukan itu Aduh Kebiasaan si Aldo kalau ngomong Suka bikin gagal paham Terus gimana maksudnya? Iya Di satu sisi ada unsur salah alamat Tapi yang lebih parah itu salah timing Kenapa bisa pas banget Kita buka pintu Mereka lagi ganti baju Coba Siapa yang nyangka? Gue Gue bisa sangka Kalau ada orang yang ganti baju Penjelasan lo benar-benar gak valid deh Edeh Coba Adit Lo bantuin gue ngomong Benar-benar gak bisa dijelasin ini orang Hmm Kalau mau dicari pun Gak ada penjelasan yang valid sih Terserah kalian deh Mau percaya apa enggak Tapi gue sama Aldo tuh Benar-benar gak ada niatan buat mesum kok Iya Swear deh Kalau soal itu Gue bisa percaya sih Cak Tania Karena Sejauh gue ngeliat mata Adit Dia jujur kok Widi Hah? Wih Aditnya malu-malu kucing Hmm Seru banget ya Ngeliat orang pacaran Widi Kode tuh Gak perlu ngomong pun Bisa saling ngerti Hmm Hehehe Eh eh Gak gitu juga Kalitan Kadang gue sama Adit Juga masih ada miskom kok Iya He Pas lagi di tengah-tengah salting Perhatian lo teralihkan Karena satu hal Hmm Cacahnya bre Asli Kasian Bet Asli Dit Lu jadiinnya Adit Konglomerat Asli Punya Banyak bini ya kan Hehehe Kan ini kak Asli Be C Hah? Kasian asli cacahnya gak bohong Dan pas lo Lagi ngeliat caca Gak sengaja mata kalian bertemu Hah? Hah? Hmm Hmm Sial Kenapa jadi akurat begini? Lo menunggu kesempatan buat memecahkan keakuratan ini Dan untungnya momen itu pun datang Tep aja Kalian bisa kayak telepatian gitu Jadi pengen deh punya pacar Wih dah kode itu taniya Asai 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 Kode keras banget tuh Ini dia momen yang harus gue manfaatin Hehehe Tenang aja ton Bentar lagi juga waktu lo dateng kok Hah? Langsung di detik itu juga Kaki lo diinjek sama Aldo Aduh Hah? Maksud kamu apa, Dit? Eh, gak apa-apa, Tan Ini mendadak gue rada pusing deh Karena gak tau harus gimana lagi buat ngalihin topik Lo pun pake strategi pura-pura sakit Lo masang tampang lemes biar berjalan dengan agak oleng Lo terus mengedip-ngedipin mata lo ke Aldo Hah? Oh, kalau pusing sini, Dit Gue bantu anterin ke kamar ya Eh, iya-iya Aldo langsung menggopah badan lo yang sok lemes itu Sementara yang lain sama sekali gak ada yang curiga sama acting lo Kamu kenapa, Ayang? Pusing dikit, Yang? Cuman, gak apa-apa kok Paling istirahat bentar juga sembuh Hmm, mau aku bantu anterin ke kamar gak? Elah, gini doang pake dihanterin Gak usah lah Gue sendiri bisa kok Iya Mending kita juga istirahat di kamar deh Hari ini kegiatannya banyak loh Hmm, yaudah kalau gitu GWS ya kamu, Dit Cepet sembuh ya, Ayang Oke Dan kalian pun bergegas ke kamar masing-masing untuk beristirahat Satu jam sudah berlalu Niat lo awalnya cuma rebahan sebentar Tapi ternyata lo jadi ketiduran Dan waktu lo kebangun Aldo udah gak ada di kamar Sialan Gue ditinggal Mentang-mentang kelaperan Temen sendiri sampai ditinggalin Setelah ngerapiin rambut dan ngelap iler Lo pun langsung cabut ke ruang makan Disana udah ramai anak-anak yang mengantri makanan Beberapa bahkan sudah mulai makan termasuk Tania dan Aldo Anehnya lo gak melihat Lala di ruang makan Kemana si Lala Caca juga gak ada Apa mereka masih di kamar ya Woy Dit Ngapain lo celingak-celinguka yang mau nyebrang jalan gitu Sinilah Kui Iya Gue ambil makanan dulu Lo pun mengantri untuk mengambil hidangan prasmanan itu Sampai akhirnya lo sampai di meja untuk mengambil puding Lah Pudingnya tinggal dua Waduh Pada maruk-maruk amat nih orang-orang Kebiasaan dah Kalau gak ada yang jagain mah Orang ngambilnya sekali tiga Sekali lima Lo mengambil segelas puding buat diri lo Dan baru aja hendak berjalan Tapi tiba-tiba lo terbesit sesuatu di benak lo Hmm Kalau ternyata si Lala mau pudingnya gimana ya Apa gue ambilin sekalian buat dia ya Iya deh Lo pun menjulurkan tangan lo untuk mengambil puding yang sisa satu gelas itu Setelah itu lo pun kembali menuju ke meja Aldo dan Tania Tumbenan amat lo dong ngajak gue makan bareng Tadi dibis aja ngusir-ngusir Hehehe Jangan gitu abro Bisa aja lo Kalau misalkan si Adit gak bisikin kayak ini nih apa Eh Tania gak suka ya Kalau lo sombong gitu Hihihihi Kita kan mau bahas acara bebas abis ini Mau ngapain nih kita Nanti kalau Caca sama Lala udah dateng Sekalian aja diskusi Eh Itu mereka dong Hah Sontak lo menoleh ke arah pintu ruang makan yang ditunjuk oleh Tania Tampak Lala dan Caca lagi berjalan masuk ke ruang makan Lo langsung berdiri dan melambaikan tangan untuk menarik perhatian mereka Dan bener aja Tiba-tiba Lala menoleh ke arah lo Hah Dikedipin gak tuh bujat Lala mengacungkan jempolnya ke arah lo Sambil mengedipkan matanya Tanda paham Kalian pun menunggu Lala dan Caca mengambil makanan Masing-masing sebelum bergabung ke meja lo Aduh kata-katanya gak jelas asli narator sekarang pak Aduh udah pada nunggu lama ya Sorry ya Tadi gue sama Caca di kamar nyari colokan dulu Soalnya HP kita lowbed Hmm Iya gak apa-apa yang Ini aku ambilin puding buat kamu Soalnya tadi pas banget Aku mau ambil sisa dua Lo menyerahkan salah satu puding yang lo ambil tadi ke Lala Hah Ih Cucut banget kamu yang Makasih loh Tau aja aku lagi kepengen makan yang manis-manis Asli Gue bukan masalah tentang Lala manjanya sih Ini masalahnya di depan Caca loh Caca kan anggapannya masih punya perasaan kehadit Tau kan Hah Ini aneh banget Kok bisa pudingnya langsung habis Padahal belum semuanya kedapetan Yaudah lah Caca Itu bagi dua aja sama Lala sih Iya nih Caca Bagi dua aja Eh Apa ini buat lo aja deh Caca Gue juga gak begitu pengen kok Hah Eh Gak usah dit Udah buat lo aja Lagian cuman puding doang Hah Hmm Karena perhatiannya teralihkan pada suara itu Dan tidak hanya perhatian Aldo Namun juga perhatian semua orang di ruangan itu Bisa-bisanya ya lo Asal main ghostingin gue Buset Suara cewek Lo kira lo sebagus apa Hah Buset Hmm Hah Dimas Oh Apa jangan-jangan yang gak tepas Dimas diem itu Gara-gara ini cuy Skandal ya skandalnya si Dimas nih Dimas punya skandal Hah Lo melihat Dimas basah kuyup Habis disiram air Dan besar dugaan lo Kalau yang nyiram adalah cewek yang lagi berdiri di depan Dimas Seketika ruang makan yang tadinya ramai itu langsung menjadi hening Gak usah sok iye deh jadi orang Jujur Lo manusia terburuk yang pernah gue temuin seumur hidup Buset Cewek itu memukul badan Dimas berkali-kali untuk melampiaskan kemarahannya Namun Dimas hanya diam saja Setelah beberapa saat cewek itu berhasil Berhasil Setelah beberapa saat cewek itu berhenti memukul dan hanya menangis Hah Dan Dimas langsung pergi dari ruang makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun Heh Mau kemana lo Bisanya kabur doang Malu gak sih lo Jadi ketua OSIS Sini gak Dimas terus berjalan Meninggalkan cewek itu sendirian di tengah-tengah ruang makan Dan kembali terdengar suara-suara obrolan Di ruang makan yang tadinya hening total itu Hmm Buset Emangnya si Dimas separah apa yang nge-ghostinginnya Sampai bisa semarahi itu Entahlah dong Cuman kalau dilihat dari reaksinya sih Harusnya Emang beneran salah Dimas Eh Kasian juga ya Jadi ceweknya Tapi Dimas juga kasian tau Kalian perhatiin gak sih Dia belakangan ini Kayak gak ada temen Iya Tadi aja dia kamarnya sendirian Oh iya Terus kalian gak ajakin bareng Udah Tapi dianya gak mau Gue juga heran kenapa Ada yang tau gak Dimas kenapa Aku kurang tau sih Dit Aku kan juga murid pindahan Kalau lo gimana lah Dulu kan lo sempet deket juga sama dia Hmm Itu sih dulu cak Sejak saat itu Gue udah gak pernah lagi Omongan sama Dimas Tapi Emang bener sih Kelihatan Dia kayak lagi ada masalah gitu Iya nih Tapi Biarin aja lah Mungkin dia butuh waktu sendiri Mending sekarang kita pikirin habis ini Mau ngapain Nah Betul itu Untung aja lo ingetin Dit Jadi Kayak yang kita udah obrolin di bis Habis ini Main paintball kali ya Boleh yuk Yuk lah Yaudah Yaudah Kita makannya yang cepetan kali ya Biar gak kesorean Sip sip Hihihi Dan kalian pun menghabiskan makan siang kalian Sambil ngobrol-ngobrol Santai Sebelum nantinya kalian siap berperang di arena paintball Sip 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 Sip